Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman masih bersama saya yang sopian di channel Labcom TV pada video kali ini saya akan sharing cara konfigurasi mikrotik RB750 untuk kebutuhan hotspot hotspot dalam skala kecil artinya untuk klien hotspot yang dilayani untuk artinya klien hotspot yang dilayani mikrotik ini tidak terlalu banyak disini saya memiliki topologi seperti ini di mana pot satu itu terhubung ke modem dengan IP otomatis pot satu ini itu mendapatkan IP otomatis dari DHCP server modem nah kemudian untuk pot 23 dan 4 itu akan dijadikan server hotspot dengan rank IP 192 168 30.1 slash 24 kemudian di pot 5 akan dijadikan helan yang sebelumnya terhubung ke hub jadi nanti kita bisa menambahkan hub terlebih dahulu sebelum terkoneksi ke akses point maupun komputer Nah disini pada video berikutnya saya akan membuat modem HG8245a akan mengaktifkan dua WLAN dengan dua tipe yang berbeda yaitu hotspot dan LAN dimana modem ini bisa kita aktifkan WLAN nya atau SSID nya sampai dengan 4 buah atau 4 SSID jadi nanti kita akan coba membuat dua tipe SSID dimana fungsinya itu berbeda yang satu untuk hotspot dan yang satu untuk lan yang hotspot itu memiliki login sped login pegs dan yang lan itu tidak memiliki login pegs Oke kita lanjut saja cara setting mikrotik rb750 untuk kebutuhan hotspot kebetulan saya sudah mereset mikrotik ini ke settingan standar nah dimana mikrotik ini ketika di reset itu memiliki IP 192.168.88.1 nah kita ubah dulu IP komputernya menjadi satu kelas atau satu segmen dengan mikrotik dengan mikrotik karena mikrotik memiliki IP 88.1 kita ubah menjadi 88.2 agar mikrotik dan komputer itu bisa saling ping sebelumnya kita tes dulu ping 88.1 untuk memastikan mikrotik dan komputer ini terhubung dengan baik baru kita bisa mencoba login dengan menggunakan IP address nah seperti ini konfigurasi standar ketika mikrotik rb750 itu di reset disini saya akan memanfaatkan IP DHCP client di pot 1 kebetulan pot 1 belum terhubung ke modem saya coba hubungkan terlebih dahulu pot 1 ke modem agar dia bisa mendapatkan IP dari modem nah pot 1 sudah otomatis mendapatkan IP dari modem seperti ini contohnya sampai saat ini mikrotik bisa dites apakah sudah mendapatkan internet nah seharusnya dengan konfigurasi DHCP client itu mikrotik sudah otomatis sudah otomatis mendapatkan internet seperti ini nah selanjutnya kita buat DHCP server untuk portland di ethernet 5 caranya ke menu IP kemudian DHCP server di sini kita bisa memanfaatkan DHCP setup agar lebih mudah dalam konfigurasinya di sini di DHCP server interface saya menggunakan ethernet 5 ethernet 5 ini belum terhubung ke komputer nah untuk konfigurasi standar atau konfigurasi setelah di reset itu pot 5 berada di bridge jadi harus dihapus terlebih dahulu jadi saya coba menambahkan DHCP server jadi saya coba menambahkan DHCP server tidak bisa karena di bridge terdapat ethernet 5 jadi kita hapus saja kemudian kita coba lagi menambahkan DHCP server untuk pot 5 nah seperti ini sudah bisa sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu IP address untuk pot 5 di sini saya menggunakan IP 192 168 50.1 192 168 50.1 192 168 50.1 selanjutnya kita coba jalankan lagi DHCP setup nya nah di sini akan terbaca IP address dari pot 5 kemudian di next ini gateway untuk DHCP pot 5 dhcp gateway untuk pot 5 itu otomatis dari IP address di pot 5 di next lagi kemudian di sini untuk IP pool dimana klien akan mendapatkan IP dari rank IP yang ini kita next lagi di sini ada DHCP server kita bisa menggunakan DHCP server oh sorry ini DNS server kita bisa menggunakan DNS server Google atau DNS server mikrotik misalnya 192 50.1 kemudian next lagi ini leases time leases time ini berfungsi ketika waktu dimana DHCP leases akan dihapus jadi ketika klien berada di DHCP leases itu selama 10 menit akan tersimpan di DHCP leases jadi ketika melewati 10 menit akan terhapus di DHCP leases disini saya menggunakan satu hari saja biar lebih lama kemudian OK lalu finish nah ini telah selesai di sini di sini berwarna merah karena saya belum menambahkan kabel yang terhubung ke pot 5 kemudian di sini sudah benar saya coba ganti ethernet 5 namanya nama interface nya menjadi ethernet 5 LAN oke saya coba memindahkan koneksi yang sebelumnya ke pot 2 saya pindahkan terlebih dahulu ke pot 5 agar bisa mengetahui apakah DHCP server ini sudah aktif atau belum untuk mengetes apakah DHCP server mikrotik yang sudah saya tambahkan tadi berhasil atau tidak itu ubah dulu IP komputer menjadi otomatis disini nah maka dia secara otomatis mendapatkan IP dari mikrotik DHCP server nah dia mendapatkan IP 50.254 oke kita lanjut lagi menghubungkan mengakses mikrotik dengan IP 50.1 karena saya menggunakan pot yang terhubung ke pot 5 dengan IP 50.1 jadi kita bisa mengakses IP ini oke 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 saya coba akses mikrotiknya dengan IP 192.168.50.1 ternyata tidak terhubung di pot 5 oke saya coba kembalikan lagi menghubungkan ke pot 2 karena di konfigurasi standar di rb750 yang baru di reset itu memiliki firewall untuk keamanan yang mencoba mengakses mikrotik melalui pot 5 saya coba pindahkan lagi komputer ke pot 2 nah ini saya sudah mendapatkan IP dari pot 2 dengan 88.253 nah disini akan otomatis terbaca maka dia pasti akan bisa mengakses dengan IP 50.1 seperti ini nah disini di konfigurasi standar dia ada firewall yang membatasi koneksi ke windbox dari pot selain pot 2 nah disini kita bisa mencoba menononaktifkan terlebih dahulu atau menghapus terlebih dahulu firewall ini nah saya coba hubungkan lagi ke pot 5 nah dia secara otomatis terhubung lagi ke mikrotik karena tadi itu di blokir oleh filter filter rules karena tadi di blokir oleh firewall selanjutnya disini di NAT itu ada default konfigurasi untuk pot masquerade jadi disini di komputer saya sudah otomatis terhubung ke internet apabila di NAT belum terdapat rule dengan action masquerade kita tinggal menambahkan saja dengan out interface itu pot 1 dan actionnya masquerade maka secara otomatis klien yang terhubung ke pot lan akan mendapatkan internet seperti ini apabila kita coba disable maka klien ini atau komputer ini itu tidak akan mendapatkan internet jadi fungsi NAT disini untuk mentranslasikan IP publik ke IP lokal jadi agar IP lokal itu bisa mengakses internet itu harus ada NAT dengan action masquerade nah seperti ini selanjutnya kita tambahkan pengaturan untuk jam di sistem sntp client disini ini belum aktif kita bisa menggunakan server ntp dari poolntp.org ini saya coba menggunakan yang ini ini kita tinggal enable kemudian di primer ntp server kita masukkan alamat server poolnya nah seperti ini kemudian apply lalu oke dengan begitu ketika mikrotik ini terhubung ke internet maka akan secara otomatis mendapatkan tanggal dan waktu dari ntp klien nah seperti ini maka jam maka jam dan tanggalnya akan secara otomatis kemudian di topologi yang saya gunakan untuk pod 2, 3, dan 4 itu akan digunakan untuk server host pod maka ketiga pod tersebut itu harus dimasukkan ke bridge di sini ini sudah benar dia sudah ada di bridge jadi nanti untuk bridge 1 akan dijadikan server host pod seperti ini saya beri nama bridge 1 di dalamnya terdapat pod 2, 3, dan 4 caranya untuk membuat server host pod ke menu IP lalu ke menu host pod nah disini kita tambahkan terlebih dahulu IP address untuk pod bridge disini masih standar 88.1 saya hapus saja IP ini kemudian saya menggunakan IP 30.1 slash 24 disini interface nya ubah menjadi bridge 1 apply kemudian ok selanjutnya untuk membuat server host pod kita harus memiliki DHCP server terlebih dahulu yang akan digunakan untuk server host pod atau client host pod disini masih standar DHCP server nya saya ubah terlebih dahulu kemudian di IP pool saya juga akan hapus yang konfigurasi yang lama kemudian pilih DHCP setup lalu ubah interface ke bridge 1 kemudian next nah dia secara otomatis DHCP address space nya menjadi DHCP sesuai dengan IP dari bridge 1 next next lagi kemudian gateway nya 30.1 next lagi ini IP pool untuk client hotspot dimulai dari 192.168.30.2 sampai dengan 192.168.30.254 kita next lagi disini kita bisa menambahkan DHCP server dari gateway 30.1 kemudian next saya menggunakan satu hari untuk DHCP lisis nya agar lebih lama dia tersimpan di DHCP lisis nah selesai setelah DHCP server dibuat selanjutnya pindah lagi ke menu hotspot lalu aktifkan atau jalankan hotspot setup nah disini karena bridge 1 yang akan dijadikan server hotspot lalu ubah interface nya ke bridge 1 kemudian di next ini konfigurasi untuk nut nya kemudian di next lagi ini untuk IP pool itu akan sama dengan IP pool di sini di DHCP server server nah seharusnya harus sama kemudian next lagi ini sertifikat untuk login page dengan menggunakan port HTTPS karena saya tidak menggunakan port HTTPS jadi pilih none saja kemudian next ini kita bisa mengosongkan terlebih dahulu kemudian next lagi ini untuk DHCP DNS server gunakan DNS server IP server hotspot yaitu 30.1 nah untuk DNS name itu gunakan DNS name sesuai dengan keinginan anda saya mencoba menggunakan hotspot labcom.co.id kemudian next lagi ini untuk password admin dari hotspot seperti ini saja kemudian next selesai ini saya akan tes server hotspot ini dengan menghubungkan ke port ethernet 2 2 komputer ini terhubung ke port 2 di mikrotik jadi untuk ethernet 1 dia terhubung ke port 4 sorry terhubung ke port 5 untuk ethernet 2 di komputer terhubung ke port 2 untuk mengetes apakah server hotspot ini sudah berjalan dengan baik saya coba matikan dulu ethernet 1 di komputer dan mengecek apakah dia mendapatkan IP dari DHCP server hotspot nah ini sudah sesuai IP nya dengan IP 192.168.30.2 maka dia akan menampilkan halaman login page ini halaman login page apabila mikrotik di reset itu halaman login page nya tidak akan hilang karena saya meresetnya dengan reset konfigurasi bukan menggunakan net install untuk mengganti halaman login page ini kita bisa menempatkan reset HTML untuk mengganti ke settingan standar login page yang standar ini nah seperti ini nah ini halaman login page hotspot di mikrotik yang dihasilkan masih standar kita bisa mengganti login page ini nah saya akan mencoba membuat pocher dengan menggunakan micmon di mikrotik rb750 sebelumnya kita download dulu aplikasi micmon ya ke alamat laksas 19github.io disini ada halaman download micmon ya kebetulan saya telah mendownload aplikasi micmon ini dan akan mencoba halaman login page dari micmon saya coba cari dulu disini saya akan mencoba hotspot 3 mengganti halaman login page dengan menggunakan hotspot 3 hotspot 3 micmon caranya tinggal di drag drop saja ke file manager disini tinggal di drop lalu timpas semua file dari folder hotspot nah seperti ini maka secara otomatis halaman login page akan berubah nah akan berubah seperti ini disini karena cukinya aktif saya coba matikan dulu cukinya agar bisa melihat tampilan awal dari login page ini nah seperti ini kita berhasil mengganti halaman login page dengan menggunakan login page dari micmon selanjutnya kita akan coba membuat voucher dengan micmon caranya untuk micmon bisa di download di halaman yang sama saya coba cari dulu halaman micmonnya nah tinggal di jalankan saja aplikasi micmon ini micmon1234 nah username micmon password 1234 di sini tinggal kita menambahkan router baru saya kasih nama rb750 ip mikrotiknya 192 18 30.1 untuk username karena saya belum menambahkan password saya coba tambahkan dulu untuk passwordnya ke menu sistem user disini lalu password untuk password name untuk password name itu sesuaikan dengan hotspot name yang ada di sini untuk DNS name untuk DNS name itu gunakan DNS name dari DNS name yang kalian gunakan saya menggunakan hotspot labcom.co.id jadi disini harus sama setelah selesai kita coba save lalu connect nah dia berhasil terhubung ke mikrotiknya selanjutnya selanjutnya buat sebuah profil baru ke menu hotspot lalu user profil kemudian add profil misalnya kita menambahkan voucher satu jam address pool address pool bisa dikosongkan kemudian share user itu jumlah user yang bisa login dalam waktu yang sama kita ubah saja menggunakan satu kemudian untuk limit itu untuk kecepatan upload dan download saya mencoba menggunakan upload 256 kilobyte dan download 1 megabyte disini expire mode ada beberapa tipe saya mencoba menggunakan remove saja agar ketika user ini expire maka akan terhapus validity yaitu masa aktif karena disini untuk voucher 1 jam jadi saya mengisinya 1h yaitu 1 hold untuk harga misalnya 5000 log user ini berfungsi jadi voucher yang sudah login itu tidak bisa login di device yang lain jadi khusus di device yang pertama kali login nanti make address nya itu akan terkunci apabila sudah selesai pilih save lalu close maka di hotspot di user profile akan terbuat seperti ini dia memiliki script untuk voucher nya kemudian untuk membuat hotspot masih di menu hotspot lalu lalu ke menu user kemudian kita bisa menambahkan secara manual add user atau generate saya mencoba generate disini total untuk voucher misalnya 10 disini ada tipe voucher nya username sama dengan password atau username dan password berbeda ini jumlah karakter graphic ini kata yang akan muncul di awal profil saya coba 1 jam tim limit misalnya 1 jam nah ini date limit untuk kuota jika sudah selesai kita coba generate apakah akan terbuat nah seperti ini voucher yang dibuat oleh micmon kita cek lagi di ip hotspot user apakah voucher dari micmon itu sudah dibuat nah seperti ini dia berhasil dibuat nah voucher ini juga bisa langsung di print nah sekian dulu video cara konfigurasi mikrotik rb750 untuk kebutuhan hotspot dengan micmon pada video selanjutnya saya akan mencoba membuat modem bekas huawei hg8245ha menjadikan access point dimana access point nya itu untuk tiap SSID berbeda jadi akan ada 2 SSID SSID untuk hotspot lan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya apabila video ini bermanfaat silahkan like dan share sebanyak-banyaknya terima kasih telah menonton video ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati